Cik Bia besak takpun Cik Bia tak besak nih Bibi Amy pun sama, Amy pun besak Besak Jadi di belakang ini tuh Nah ini kan pintu rumahku Dan di belakang sini tuh Tempat proses ayam Sebelumnya terima kasih buat para dermawan Yang sudah join member Dan juga beronasi di channel ini Semoga sehat selalu Panjang umur, berkah, rezeki Dan bahagia keluarganya Amin, amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Ca'am Ujib Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merahbahaya Malapetaka, bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbal Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Ya guys ya Dari kaki yang ada di Malaysia Dan ya Ketika istilahnya kita ada di Indonesia Lalu bekerja di Malaysia Pasti rasa-rasa penasaran Rasa istilahnya ingin tahu Dan semangat baru itu pasti ada gitu guys ya Nah disini ada sebuah video guys Daripada Iin Syahara Nah disini dia judulnya adalah Semangat baru di Malaysia Nah tanpa berlama-lama langsung saja guys Kita play videonya Let's go Halo Assalamualaikum Hari ini aku lagi kerja Ya seperti biasa Setelah cuti 2 bulan Kita kerja lagi ya guys Kita cari duit Kita semangat lagi Nah ini sekarang Oh ini kerjanya kayak di tempat ikan-ikan gitu ya guys ya Jadi ini tuh hari Jumat Jadi mungkin Kualitasnya Sampak Sampak lagi satu Sampak dia Ada dua orang Kayak ikan-ikan gitu Halo bang Ada manusia Apa Apa Oke Aku buat video Aku tadi masuk ke office Tapi aku lupa Aku ngapain masuk Ngeplop Ngeplop Aku mau ngapain ya Astagfirullah Tunggu-tunggu sebentar Aku kayak mau ambil sesuatu Tapi aku lupa mau ambil apa Oke Ambil duit aja kali ya Sebentar Ribet Oke Kita udah ambil duit 10 ringgit Nanti Mau beli makan Dan beli Kue Aku bingung Aku mau ngapain ya Masuk ke office tadi Kayaknya aku mau ambil hal yang penting Tapi apa ya Yaudah lah Kita keluar lagi Nanti kalo inget baru masuk lagi Oke Keadaan disini Ramai kan Oh daging ayam Paha sayap Dada Sebentar Sebentar Disini tuh harganya Sekitar 36 ribu Guys ya Tapi ini 9 bulan yang lalu 13 ringgit ya 13 98 Dikali 3.500 Eh Salah 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 13 98 13 13 98 Oh 40 ribu 40 ribuan Ada macam-macam Disana apa harganya Sama ya Kalau paha itu Beda Ataupun Dada itu beda lagi Atau Apa gitu Kalau disini Kalau di pasar Itu hampir sama semua Orang Seronok Betul Sampai Oh Ada kasih Oh Sistem Itu Bagus Jadi bos Kita Oke Sekarang Ini Jam 9 Jadi Sekarang Aku Beli Nasi Karena Aku Enggak Masak Oke Ada Ikan Jual Sayur Dan Ikan Juga Seronok Betul Nah Aku beli nasinya disini Jadi deket banget Enggak jauh Jadi tempat kerjaannya Dia ada warung Nasi Ini ada nasi lemak Kalau saya sih lebih suka ya Kayak Toko-toko Ataupun kedai-kedai Kayak gini Yang istilahnya Kayak Kita bisa milih nih Mana-mana Itu saya lebih suka gitu Daripada langsung Pesan Satu paket Nak nasi Nak nasi Satu Tambah Tambah sikit je Lepas tu Lauk Nak lauk Tak nak Tak nak chicken Lauk telur Telur dadah Dengan Bilis kering Oke Dia guna plastik Dia guna plastik Ya guys Oke Terus Puasa Mas Sikit Puasa Sikit Oke Terima kasih Dia buat plastik Dulu Baru dikasih Kertas minyak Oke Besak sangat nih Besak 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 Oke Cik Bia Besak Takpun Cik Bia Tak besak Ini Piti Amy pun sama Amy pun besak Besak Oke Baki Berapa harga dia Oke Terima kasih Cik Ma Eh berapa Bismi Nama Nama Sarikat dia Bismi Sebab tu Ada pin tadi Kat sini I love Bismi Ah Naik dari sini Jadi di belakang ini Nah ini kan pintu rumahku Dan di belakang sini Tempat proses ayam Oke Nah disitu Oke Jadi di dalam ini Di dalam panggul itu Ada ayam Masih hidup Belum Disembelah Hai Sudah makan kebelum Sudah makan kebelum Oh begini kehidupan Di sana ya Tempat kerjanya Ini masih ada Mamamnya Oh belum makan Ini mamam Itu mimik Gak kenyang ya Dan ini habis Dan baru aku isi Jadi masih ada sisanya Maaf sayang Hah Lihat mukanya Lihat Ini Nenisnya Lihatin aku ya Ya Allah Kenapa sayang Hah Paling-paling Ini ya guys ya Kalau punya perliharaan Itu terus Gak mau makan Itu kita kayak Ini kenapa sih Ini kenapa sih Gitu Biasa saya langsung Bawa ke dokter Biasanya gitu Soalnya gak tau Kenapa Ada beleknya nih Kadang-kadang Dia itu sariawan Gitu guys Tiba-tiba mulutnya itu Dalamnya itu Ada sariawannya Atau telinganya kotor Dan lain sebagainya Jadi dinis itu Kemarin baru kemandiin Jadi ini dia masih wangi banget Iyok Iyihihih Gemes Oke Mau kemana Hah Mau kemana Hah Mau apa Mau apa sayang Hah Mau apa Main Mau apa Yaudah Yaudah Sekarang kita Makan Yaudah Jadi sekarang Kita mau makan dulu Maksudnya Oh dia minum Oke Sehat berarti Guys ya Dinis lagi Mimi Oke Nyam 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 Dan sekarang Aku juga mau makan Ah Hai Sayang Halo Seronok ya guys Punya Peliharaan itu Sangat menyenangkan Nah ini lau Yang aku beli tadi Oke Yang aku udah cuci tangan juga Wah harusnya minta sambalnya Banyak banget Ada sambal dan telur Dada Sudah aku makan dulu Bismillahirrahmanirrahim Enak Enak masih sambalnya Oke Kayak enak ya guys Kita lihat tuh enak kayaknya Nanti deh Saya sekali-kali pengen juga Livestream Nanti kita makan Nasi lemak Sebenernya dari kemarin Pengen pesan Gitu guys ya Tapi gak ada waktu Untuk Dishare ke teman-teman Gitu guys ya Jadi Nanti kita akan coba Juga Nasi lemak Yang ada disini Ya guys ya Oh my god Wah Mantap Oke Sekarang aku mau balik lagi kerja Karena udah 1 jam rehat Oke Sekarang itu Jam 10an lebih gitu Jadi panas banget Ini keadaan Tempat kerja aku Pakai mesin Dia potongnya ya Nah ini lanjut aja Keadaan di siang hari Ini lagi beberes Mau bersih-bersihin Lantai Dan tong-tong ayam Semuanya gesar Mantap ya Jadi memang khusus Di Ayam Bunyinya Napa Macento Kenapa Kenapa Bunyi Macento Asli Gak mau ketawa Ya berat Jadi mau dipindahin Pake alat ini Oh iya Oke 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 Nah ini langsung Beres-beres Mau bersihin lantai Nah sekian dulu Video hari ini Sampai jumpa Di video aku berikutnya Bye semua Assalamualaikum Alright guys Sudah selesai videonya Dan itulah ternyata ya Guys ya Tempat tinggal Dan juga tempat kerja Daripada Mbak Iin Syahara Ini ada di Malaysia Berarti ini PT-nya PT besar gitu kan So itu enak banget sih guys ya Bisa kerja gitu kan Intinya Kalau kita masih punya Kekuatan Punya istilahnya tenaga Ayo kita bekerja ya guys ya Jangan sampai kita susah Karena kita meminta-minta Gitu guys ya Karena Lebih baik Susah Karena bekerja Daripada susah Tidak punya uang Oke Terima kasih Tengok video ini Sampai selesai Jangan lupa Like, share, komen, dan subscribe Terima kasih Buat teman-teman semuanya Sudah nonton Dan jangan lupa Tonton video kita Yang lainnya juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax